oke halo teman-teman semua selamat datang di youtube channel rubyakman oke terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video-video di youtube channel rubyakman sebulan yang lalu saya cek wow ada peningkatan yang luar biasa terhadap penonton yang nonton di youtube channel rubyakman peningkatannya dasyat banget naik kurang lebih 211% ada ratusan ribu per bulan ratusan ribu yang nonton jadi amazing banget dan terima kasih sekali lagi yang udah nonton semoga video-video yang saya sajikan bermanfaat dan bisa menambah perawasan dan inspirasi buat teman-teman semua sehingga bisa sukses pertama dalam ada yang jualan property khususnya buat sales property dan juga buat teman-teman yang lagi cari property millennials yang lagi cari property oke hari ini saya mau bahas 3 tanda untuk teman-teman bisa melek nih bisa beli property ya harus harus punya tanda-tanda ini seperti apa sih supaya bisa teman-teman bisa melek beli property ya banyak orang yang bicara saya cuman mau bahas basic dulu kita mau bahas tentang mindsetnya dulu nih teman-teman pernah gak teman-teman kerenungin ya pentingnya beli property apa sih pentingnya beli tanah beli rumah beli hukum saya cuman mau bahas sedikit story di China ini saya asatin lagi di China di kota Sanya ya Hainan kita lagi liburan jalan-jalan oke saya mau sharing bahwa disini ya dulu di Hainan ini banyak kan mungkin kebon tanahnya luas banyak perbonan banyak ya hutan-hutan juga ketika pemerintah memutuskan untuk mengembangkan sebuah kota sebuah kota maka infrastruktur dibetuh dibikin gitu kan kemudian juga jalan-jalanan yang tadinya sempit juga besar terus ada jalan kayak jalan tol gitu ya kemudian juga ada banyak apartemen-apartemen ya bilangnya rumah susun apartemen-apartemen office tower kemudian entertainment ya akhirnya pariwisata juga untuk meningkatkan pariwisata nah pemerintah mendukung memberikan support untuk subsidi bagi orang-orang yang dari luar negeri luar China ya khususnya mau kainan disupport ya bayangin kesini ya pemerintah itu katanya pemerintah China support kurang lebih 5-6 juta per orang loh jadi luar biasa untuk pengkakan nah saya mau cerita itu ketika dulunya orang-orang itu yang memiliki tanah yang memiliki tanah yang memiliki properti yang mungkin punya 1 hektare 2 hektare nah disini kata tour leader yaitu gantinya ganti untung ganti untung gimana ketika tanahnya yang mereka punya yang mau tiba-tiba dibebaskan oleh pemerintah mau dibangun nah orang tersebut yang memiliki tanah itu akhirnya digantikan dengan uang atau dibeli tanahnya ya dibeli senilai harga sekarang gitu ya jadi yang dulu mungkin beli harga per meternya 10 ribu mungkin ya tiba-tiba dibeli misalnya harganya per meternya jadi 1 juta jadi kenaikannya berdasar banget kan nah bayangin kalau punya berapa hektare ya tiba-tiba dibeli ya dibeli dengan harga sekarang udah dibeli digantiin lagi tanah dan luas tersebut ya plus bangunan juga mungkin di provinsi lain di provinsi di kota lain gitu yang kota yang mungkin belum berkembang gitu digantikan jadi udah udah dapet uang dapet juga tanah senilai bayangin kalau punya 1 hektare aja ya 10 ribu meter ya dibayar 10 ribu misalnya kali 1 juta ya udah gitu dikasih lagi tanah sebesar 1 hektare plus bangunannya berapa luas gitu wow bayangin jadi banyak orang yang tiba-tiba wow kekayaannya mendadak ya kan ya nah tapi ini terjadi saat orang tersebut punya properti punya aset kalau gak punya properti ya cuma liatin doang gitu ya so what I mean ya penting sekali teman-teman buat apalagi khususnya para millennial untuk punya mindset pentingnya punya properti itu dia nah hari ini saya mau bahas yuk pikirin gimana caranya mau beli properti oke pertama teman-teman syarat kalau teman-teman bisa beli propertinya cash itu lebih bagus saya gak pernah meragukan itu kalau teman-teman bisa nabung teman-teman bisa atur uangan bisa ngumpulin uang it's good tapi kalau teman-teman gak bisa pilihannya salah satunya mungkin cash bertahap lagi cicilan cicilan bertahap atau mungkin KPR atau KPA tergantung ya nah syarat-syarat KPR teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya ya ada tinggal di search aja tapi kalau punya mindset KPR juga harus ambil keputusan untuk itu ya pertama teman-teman sebelum memutuskan beli properti teman-teman belajar dulu pertama untuk nabung belajar nabung 30-40% dari income teman-teman nah ini tanda-tandanya kalau teman-teman mau melek beli properti ya teman-teman nabung 30-40% sisihkan ya entah itu mau masuk ke deposito reksadana mau beli emas terserah belajar untuk nabung selama latihannya setahun dulu ya uh gampang banget sih Pak Ruby ngomongnya kan gak mudah yes gak mudah itulah karena gak mudah justru you have to learn karena itu gak mudah justru anda harus belajar untuk menyisikan belajar ambil komitmen untuk menyisikan menyisikan apa menyisikan uang tersebut uang income teman-teman ya 30-40% dari income ya aku bilang ah susah Pak Ruby ya saya sih mau tapi ah apa daya gak mampu itu dia tips no sell yang dua supaya anda bisa melek properti ya yaitu anda harus namanya punya target yang wajib di wujudkan gitu tuliskan target anda tuliskan target anda anda mau beli ngomongnya ini kapan nih ya kan sama ketika saya mau turunin berat badan saya mau tulis yang kapan mau turunin berat badan apa yang harus dilakukan gitu kan so if you wanna achieve something if you wanna reach your goal you have to write it down and you have to commitment gitu ya jadi dua tanda nih pertama anda bisa sisikan jadi anda tuliskan target yang ketiga supaya bisa melek ya kan apa yang tuliskan apa yang saya takutkan ya kalau saya gak punya properti gitu dan tuliskan juga apa yang saya saya dapat keuntungan-keuntungan beli properti anda tuliskan tiga tanda jadi tiga hal yang harus anda lakukan supaya anda bisa ya punya properti di tahun 2020 menurut tahun 2021 persiapan tahun 2020 persiapan tahun 2021 anda bisa mewujudkan impian anda punya properti ya entah itu beli tanda entah itu cara bayarnya cash ya saya gak mau bahas riba atau anti riba ya kan yang saya mau bilang apapun ya mari wujudkan beli properti ya mari wujudkan beli properti sesuai dengan kemampuan anda boleh bilang aduh Pak Rubi ini kan sekarang saya pendapatannya minim oke anda bisa dapatkan extra income ya extra income untuk bisa punya tabungan extra income kerja ekstra ya banyak juga saya punya beberapa teman-teman yang dia punya dia kerja antoran tapi dia juga bekerja sebagai supaya online ya driver online ya menurut saya wah itu hal luar biasa saya salut saya salut ya kan di luar jam kantor dia ya di luar jam kantor dia dia melakukan hal seperti itu that's good gitu loh ya apapun itu that's good ya karena income-nya menambah nah tapi selain income menambah anda juga harus jaga cash flow anda jadi anda juga harus namanya mengatur keuangan anda ya mengatur penguangan anda ya gitu so thank you so much teman-teman jangan lupa teman-teman saya juga punya e-book bersama dengan Melvin Mumpuni CEO dari finansialku.com teman-teman bisa cek di www.finansialku.com atau saja e-book mudah keren punya property nah ini saya di e-book itu saya banyak bahas tentang hal-hal gimana sih cara beli property dan juga Pak Melvin Mumpuni juga sharing dari sisi keuangan gimana nih caranya oke thank you so much teman-teman yang sudah menyaksikan video ini semoga bisa bermanfaat dan semoga teman-teman di tahun 2020 2021 bisa punya property salam mudah keren punya property dari saya Rubi Herman dari China terima kasih